Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke channel aku ya Elvin Herlina di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih seperti biasa beras-beras rumah ngapel nyapu-nyapu gitu ya temen-temen dan masak di video kali ini aku juga mau nanti mau masak seblak kuah pedas gitu siapa nih yang suka makan seblak seblak adalah makanan khas Jawa Barat gitu ya teman-teman siapa nih di sini yang suka jajan seblak bisa kok bisa tulis di kolom komentarnya ya Oh ya apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wafiat dilancarkan dengan segala urusannya Amin Ya Rabbal Alami nah ini aku tuh lagi nyapu dulu ya teman-teman tadi tuh sebenarnya udah aku lap-lapin si meja dan lemari TV itu dan banyak sekali ya debu-debunya cuman enggak aku video gitu ya biar cepet gitu aku nyapu ngepel karena aku tuh gercep banget ya karena anakku masih tidur ya teman-teman dan ini aku ngepel di bagian dekat tangga ini tuh suka banyak debunya ya teman-teman nah lanjut ke depan TV ini ya dan disitu tuh anakku masih tidur ya teman-teman ini tuh udah siang nah ini udah hampir selesai ya teman-teman untuk ngepelnya beres-beresnya udah beres tinggal aku mau masak sebelah ya teman-teman tolong bantu channel aku ya dengan cara like comment and subscribe-nya jangan lupa ya teman-teman agar channel aku bisa berkembang lagi ya teman-teman terima kasih sebelumnya nah ini udah selesai ya teman-teman untuk hotelnya dan Alhamdulillah udah beres gitu dan ini anakku masih tidur enak banget ya kalau udah beres tuh tenang banget gitu ya lanjut aku mau bikin seblak nih ini ini ada bahan-bahannya kurupuk yang udah direndam ada sawit ayam yang udah di rebus gitu setengah mateng telur untuk bumbunya ada bawang putih cabai rawit cabai keriting sama kencur lalu aku ulek-ulek ya teman-teman teman-teman untuk bumbu penyedapnya ada masako gula pasir merica bubuk dan aku pakai gula pasir sedikit dan ngicin ya kalau kalian suka bisa pakai atau tidak dan ini aku lanjut tumis dulu ya bumbunya tumis sampai harum lalu aku kasih air dulu setelah dikasih air aku mau masukin ini ayamnya sama si kerupuknya yang udah direndam ya direndamnya tuh sebentar juga udah eh apa ya udah lembut gitu ini aku masukin duluan ya biar cepet empuk gitu dan ini sekalian aku masukin bumbunya biar meresap gitu dan aku mau tunggu sampai mendidih dulu ya aku tutup biar cepat mendidihnya dan itu cepet banget ya udah mendidih gitu aku mau masukin kasih telur ya telurnya tuh udah aku kocok dulu ya teman-teman biar menyatu dan dimasukinnya tuh harus setelah mendidih ya biar enggak bau amis gitu siapa nih disini teman-teman yang suka makan sebelah kalau di tempat aku tuh pada suka banget ya Hai lanjut aku mau masukin sayurnya ya teman-teman dan aku lupa ya tadi aku kasih garam gitu ya sedikit dan kalau masukin sayur aku langsung matiin aja ya si kompornya karena nanti itu dia layu biar masih ada kerenis-kerenisnya ya temen-temen dan ini udah mateng ya temen-temen dan udah aku cobain dan rasanya tuh enak banget ya temen-temen dan ini Alhamdulillah udah selesai Oke sampai disini dulu ya untuk video kali ini semoga teman-teman suka Terima kasih yang setelah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye